hai oke teman-temanku semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama kami di channel asik Jowo jangan lupa untuk bersyukur hari ini lor ya apapun keadaannya kita wajib bersyukur Oke sahabatku semuanya kita kembali lagi untuk kali ini akan membahas cara btl driver dua tingkat menggunakan resistor ya cara simpel lagi dan anti ribet dan untuk drivernya seperti ini yang kemarin yang sudah saya motif sebelum di btl kalau dengan belum tonton bisa langsung tonton loriya untuk videonya bisa jenisnya tonton di atasnya ada videonya untuk yang untuk motif driver dua tingkat sebelum di btl ini yang sudah dimodif dan ini yang belum dimodif nah seperti itu loriya nanti akan saya bagikan untuk cara btl nya seperti apa dan dipastikan cara ini sudah saya praktekkan dan sudah tes di lapangan loriya dengan enggak usah khawatir oke untuk bahannya juga saya saya harus kasih tahu ya untuk bahannya disini saya menggunakan resistor 27k menggunakan resistor 27k seperti tulurnya kenapa harus 27k karena karena dimodifansi ini itu untuk air 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 gainnya menggunakan 27k menggunakan 27k jadi harus sama kalau disini 47k harus juga resistornya untuk btl nya juga 47k tapi yang paling bagus tuh 27k sampai 33k ya jangan terlalu besar nanti jadi suaranya mudah cacat loriya jadi power tuh kalau saya pribadi lori kaya saya pribadi tuh eh enggak suka yang buka sidik justin enggak enggak begitu suka loriya saya sukanya itu ya enggak terlalu buka sidik langsung kenceng tunda kayak power power kayak build up dan itu sebenarnya inputnya enggak enggak kenceng setelah nanti kita kasih aksesoris nah baru kita dorong suaranya jadi kencang seperti tulur ya jadi kalau bisa tuh driver tuh enggak usah cari yang buka sidik langsung kenceng tuh jangan loriya mudah catat Oke langsung saja kita langsung praktekkan cara btl-nya seperti apa lornya di sini ada jalur plus ada jalur positif ada negatif dan juga ground positif ini negatif ini negatif nah kita balik kita balik seperti ini ini juga kita balik nanti kita kasih simbolnya loriya di sini aja aja ada waktu positif ada negatif dan juga CT atau ground kita balik berarti negatifnya itu di sebelah sini lori sebelah kiri untuk negatifnya ada di sebelah kiri biar jelas biar gampang untuk langkah awalnya kita sodar dulu loriya kita sodar dulu untuk bagian ada ground ada ground sudah saya persiapkan semuanya belum kasih timah loriya sebentar loriya terkasih timah dulu jadi untuk driver tuh enggak usah yang berkarakter loriya ataupun nggak usah cari yang volume sedikit langsung joss langsung penceng jangan jadi dibuat ya standarnya saja biar nanti enggak terjadi namanya offer offer seperti telur ya oke lor tulang langsung saja kita awali untuk langkah kita awal untuk btl-nya untuk driver dua ini untuk CT nya atau groundnya kita gabung dulu ya ini ada ada ground kita gabung dulu seperti ini dan sama ground yang satunya loriya seperti ini ini untuk jalur CT nya atau groundnya loriya kita main gampang-gampang saja dan untuk selanjutnya ada di ini jalur negatif nah middle negatif kita kasih simbolnya loriya biar enak langsung saja kita sodar untuk jalur negatifnya kita jemper nah kita jemperkan disini lori disini sudah ya ini cara simpel ya dan selanjutnya untuk jalur positifnya kita juga kita jemper juga kita jemper loriya jalur positif kita jemper dulu seperti ini nah pokoknya nanti enaknya jenengan gimana nanti bisa dipraktekkan sendiri loriya pokoknya praktisnya jempernya tuh gimana tinggal jenengan ini kan secara secara kasar pakai contoh saat ini sudah terpasang loriya untuk jalur eh untuk jalur eh untuk jalur jalur apa jalur positif negatif sudah tergantung loriya antara driver satu dan driver dua nah ini kan deh di sini ada negatif kita jemper sama driver dua ke negatif ah driver satu positif kita gabung ataupun kita jemper ke jalur positif ground sama ground kita satukan loriya nanti untuk ngambilnya untuk bagian sebelumnya ya salah satu bisa lor ambil dari sini bisa ambil dari sini bisa ambil dari sini bisa awal dari sini bisa karena sudah tersambung Hai ataupun sudah terceper Hai dan untuk langkah selanjutnya ini ada resistor 27k ini loriya resistor 27k nanti untuk bagian yang sini yang kita pakai adalah untuk jalur positif speaker loriya jalur positif speaker kita pakai yang sebelah sini sebelah sini terserah enaknya mana loriya Oke nah yang paling kanan-kanan saya ya ya gini nanti kita 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 pakai untuk jalur positif di jalur positif speaker ya berarti ngambilnya itu di bagian resitor sini loriya jalur positif speaker itu langsung ke resistornya langsung ke jalur speaker nanti dengan praktekin sendiri untuk kerapiannya seperti ini nah Hai dan yang satu lagi nah jelasin loriya ini kan ada resistor yang menuju ke speaker seperti ini ini ada resistor dah 7k tadi jadi ngambilnya itu di bagian sini ini loriya kalau disini kan tempok nanti tempok sama ini jip untuk sebelum-sebelum-sebelum masuk sebelum resistor ini nah untuk btl-nya seperti ini kita solder di bagian sebelum resistor 27k seperti ini loriya ini cara kasar-kasaran aja biar panceng dengan du paham ini sudah seperti ini aja loriya untuk jalur jalur jalurnya dan untuk lengkah selanjutnya adalah Hai siapkan untuk ujian perangkannya ini nanti untuk yang jalur yang resistor menuju langsung ke speaker ini adalah positif speaker loriya ini positif speaker positif speaker dan untuk yang sebelum resistor sini ini adalah negatifnya untuk bagian negatifnya disini ada input loriya nah disini ada input inputnya inputnya kita jemper loriya siapkan kawat atau apa terserah intinya itu di jemper dikonsletkan seperti itu kita jemper seperti ini nah seperti ini nah ini nanti buat negatif dan ini bagian yang positif yang ada resistor yang jelur speaker ini adalah positif speaker inputnya dari mana ya yang tidak kita jemper ini adalah inputnya udah paham loriya untuk inputnya ambil yang tidak kita jemper ini kan juga negatif negatif negatifnya kita jemper yang untuk resistor menuju ke speaker ini adalah jadi positif dan jadi input Oke sudah ada bisa dipahami loriya nah ini udah udah selesai loriya dan bisa dites tapi nggak bisa ngetes lagi nggak apa lagi aras-rasen loriya lagi aras rasen ngawai pegel seperti itu loriya dan nanti ini ini juga udah dipastikan bunyi loriya dan untuk jalurnya seperti biasa untuk untuk pemasangan sangkennya ataupun finalnya bisa ini sama seperti jenengan kalau masang driver seperti biasa dipasang dulu nanti dua ya seperti biasa satu bunyi dua bunyi nanti untuk jalur yang bagian sini itu speaker sini terbagian bagian sini adalah bagian positifnya bagian sini adalah negatifnya intinya itu dua driver driver loriya intinya jeningan tuh ngeraket tuh kalau bisa ya dua driver ini sudah nyala dulu sudah pasang dulu untuk file penalnya nanti kita satu-satu sudah bunyi baru kita btl seperti itu petelnya adalah seperti tadi sudah saya jelaskan untuk yang sini bagian negatif yang ini adalah positif seperti itu loriya untuk langkah-langkahnya step-stepnya semoga bermanfaat dan mencet bisa menjadi inspirasi kita belajar bersama-sama tidak menggurui loriya saya juga pemula intinya berbagi saja buat jeningan-jeningan yang mungkin masih kebingungan kita kasih solusi secara simpel dan gamblang loriya Oke matur suun untuk videonya modifnya ada di sini atas loriya jenengan tonton nanti jenengan buktikan Oke matur suun sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh